Hidung Vena Melinda ternyata tidak patah karena KDRT, tapi tulang rusuk. Hasil visum Vena Melinda usai diduga mendapat perlakuan KDRT dari Ferry Irawan baru-baru ini terungkap. Ibunda Feral Bramasta ini mengaku melakukan visum lebih dari sekali di durumah sakit berbeda. Saya melakukan pemeriksaan medis sebanyak tiga kali. Pertama di rumah sakit Bayangkara Polda jatim usai dirawat setelah mendapatkan KDRT untuk yang terakhir kalinya belum lama lalu, kata Vena Melinda di Surabaya, Kamis 26 Januari 2023. Vena Melinda mengaku menjalani visum ketiga dan keempat di rumah sakit mitra keluarga, Jakarta. Berbeda dengan visum pertama yang dilakukan di rumah sakit Bayangkara. Dari hasil visum tersebut, diketahui Vena Melinda ternyata tidak patah tulang di bagian hidung. Meski demikian, Vena Melinda menunjukkan bukti hidungnya diampit oleh Ferry Irawan. Menurut pemeriksaan medis, tulang hidung saya tidak patah. Darah itu mengucur dari pembuluh darah di hidung yang pecah akibat dihimpit dengan sangat kuat menggunakan dahi Ferry Irawan, ungkap Ibunda Atala Noval itu. Namun, dampak lainnya yang dialami Vena Melinda pasca kejadian itu yakni aspek psikis usai KDRT. Menurut psikolog, Vena Melinda menjalani hari-harinya dengan penuh waspada dan rasa curiga. Akibat peristiwa KDRT tersebut, Vena Melinda juga kehilangan nafsu makan dan sering merasa tidak nyaman. Terlebih tulang rusuknya masih sakit untuk dibuat beraktifitas. Mudah gelisah, tegang, gugup dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini membuatnya tidak bersemangat beraktifitas. Kehilangan nafsu makan, berat badan, tidur merasa terganggu, terlebih di awal kejadian, ungkap psikolog dalam hasil visum Vena Melinda tersebut. Terima kasih telah menonton!